Assalamualaikum Wr Wb 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 gimana ya pokoknya biasanya sini buat dinaikin lagi buat pembesaran karena belum layak konsumsi sebenarnya ya nah kebetulan pagi hari ini tepatnya di hari Minggu ini petualangan saya itu di Cianjur ini ada beberapa tempat sebelum saya akan masuk nge-review di lapak-lapak seperti biasanya namun kali ini kita akan buat untuk petualangan demo ya jadi suasana pagi di Kelurahan Sayang tuh lagi jajan apa dia diam-diam aja tuh tuh dia tuh kita coba miliar depan jadi temen-temen nyari kayak gini nih ini masih bisa buat di apa di pepes ya bisa ya digoreng masih gurih ya apa lagi pakai bumbu cabe wah cakep tuh kita mau tutupnya aja tuh udah cukup mantap mencerat dari sisa mencerat dari situ seru kan ini makanya kalau itu pake sama pendek terpikir kita ke bawah nih tuh banyak yang dapat itu gitu hmmm resep ambil kesono pelan-pelan Terima kasih. 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 itu kotorannya pak ya, desainnya walaupun sebenarnya kan di empang itu kan airnya gak kotor sebenarnya tapi kan pakannya dia kan mungkin iya betul alhamdulillah di Cianjur ini kalau saya tinggal di Jakarta cuma kebetulan Bugis, orang Bugis Makassar di mana? di Jakarta, sudah lama sudah 30 tahun cuma jarang di rumah, keliling keliling ini apa namanya, kayak gini bikin konten kadang di luar negeri, tiap bulan kadang kadang di luar kota, nah ini pas lagi di sini nah di Cianjur ini saudara saya nih maksudnya yang kenal dari Youtube sampai sekarang jadi kayak saudara sama beliau nih kalau lo temannya sama aku siap jadi dibuatnya dibersihkan iya oh cuan sih singkatannya cari uang jalan kaki cari cuan cari cuan jalan kaki ini sudah selesai, tinggal kita rendam air beras ya oke mantap oke sahabat yang alhamdulillah setelah sekian jam kita menunggu akhirnya sudah ada tutut yang bisa kita hajar seperti apa rasa tutut di Cianjur pastinya tidak ada bedanya namun tergantung juga cara proses pemasakan mulai dari pengolahan bumbu dan juga apa namanya tampilannya atau apanya kali ya tuh jelasnya sudah matang tinggal dihajar nah rata-rata tuh kalau kita mau simpel kita gunakan tusugi tusugi atau tusukan khusus untuk mempermudah kita untuk mengambil isi di dalam tutut ini disini juga ada ikan asin tuh ada sambal tuh ini sambal ala nyonya tuh tuh hmm benihnya dia yang bikin istrinya tadi disini dia yang bikin yang kasihan sama saya akhirnya saya bisa makan gratis disini tuh ada ini apa namanya sop jamur wah ini pasti enak ini sop jamur sambalnya ini matang atau mentah? matang matang oke sama ikan asin ini ikan asinnya ikan apa? mungkin apa pokoknya sel beli aja kita memperting jadi tuh oke oke sahabat daeng alhamdulillah hari ini lagi prepare untuk melanjutkan perjalanan mau ke Bogor selanjutnya kalau ke Buru daeng mau ke Curug pasar Curug tapi sebelum itu saya mau makan dulu karena belum makan siang alhamdulillah kita di jamur disini mudah-mudahan berkah bagi teman-teman yang sekiranya tertarik dengan beberapa revisa tadi bisa nanti langsung ke lokasi untuk bakar-bakarikan tadi di tempatnya Pak Haji nanti pesen aja disitu beberapa kilo juga bakar di lokasi juga bisa oke sampai ketemu lagi di video berikutnya salam salam berada dan juga perjuangan dari daeng atau petualangan dari daeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita langsung hajar nih iya siap langsung kita hajar nih tutupnya nih pakai lampu sudah lobet kecapek ya nimponnya jadi gak gak keambil selamat menikmati